Hai semuanya, sebagai pengguna bahasa pemrograman Java, pernahkah kamu bermimpi tentang bahasa pemrograman yang ringkas dan tidak bertele-tele? Nah, mimpi ini mungkin akan jadi kenyataan loh dengan Kotlin. Penasaran? Yuk kita pelajari lebih dalam tentang Kotlin. Kotlin adalah bahasa pemrograman yang dibuat oleh JetBrains pada tahun 2011 dan mulai diperkenalkan secara resmi untuk pengembangan aplikasi Android. Ia juga memiliki fitur null safety untuk mengurangi resiko error sejuta umat, yaitu null pointer exception. Dan sekarang, berkat Kotlin multiplatform, kamu cukup menulis kode sekali, tetapi dapat menjalankannya di berbagai perangkat sekaligus, seperti Android, iOS, website, dan desktop. Menguasai Kotlin adalah aset yang berharga saat ini, dan mempelajarinya lebih mudah dari yang kamu kira. Kotlin dibangun di atas Java Virtual Machine, atau yang disingkat dengan JVM. JVM ini beroperasi pada format Binary Independent Platform, yang disebut dengan Bycode, sehingga memungkinkan kode kamu untuk berjalan pada perangkat apapun yang dilengkapi dengan JVM. Dengan memanfaatkan interoperability, memungkinkanmu untuk menggunakan Java dan Kotlin secara bersamaan dalam mengembangkan aplikasi. Dengan begitu, kamu mendapatkan manfaat dari bahasa modern dan ekosistem matang yang teruji. Keren bukan? Hmm, sebenarnya apa sih yang membuat Kotlin menjadi bahasa pengguraman yang hebat? Ya benar, fiturnya. Mari kita lihat lebih jauh tentang fitur-fitur dari Kotlin ini ya. Pertama adalah non-noneable, artinya kamu tidak dapat menerapkan nilai nul atau variable, kecuali secara eksplisit mendeklarasinya sebagai non-noneable. Ini adalah mekanisme yang hebat untuk menghilangkan kesalahan bilir dolar mistik. Yang kedua, operator safe call dan Elvis. Operator safe call, atau yang biasa ditulis dengan tanda tanya titik, memungkinkan kamu mengakses properti atau metode objek non-noneable dengan aman. Sedangkan operator Elvis, atau yang biasa dituliskan dengan tanda tanya titik 2, digunakan untuk memberikan nilai default sebagai pengganti ekspresi yang memiliki kondisi nul. Yang ketiga adalah static typing dengan type inference. Kotlin adalah bahasa dengan static typing yang didukung oleh compiler. Compiler mendukung type inference supaya kamu tidak perlu menyebutkan tipe data secara eksplisit dalam kode. Yang keempat adalah data class. Menyediakan cara ringkas dalam membuat struktur untuk menyimpan data. Ini sangat berguna bagi developer Java, karena metode seperti equals, has code, to string, dan copy dibuat secara otomatis ketika menggunakan data class. Selain itu, kamu juga mendapatkan akses ke function component yang dibuat untuk mendekstruksikan objek. Yang kelima adalah extension function. Dengan fitur ini, kita dapat menambahkan function ke kelas yang sudah ada tanpa perlu mewarisi kelas tersebut. Hal ini membuat kode kamu lebih fleksibel serta dapat dibaca dengan lebih baik. Selain itu, Kotlin dikenal dengan sintaksis yang bersih, tetapi ekspresif. Hal ini digunakan untuk meningkatkan keterbacaan kode. Misalnya, untuk mendeklariskan sebuah variable, kita cukup menuliskan file, nama, berserta nilainya John tanpa perlu menyebutkan tipe datanya, karena Kotlin akan menebak tipe data tersebut secara otomatis. Kotlin menyediakan fungsional API yang luas untuk data collection. Daya fungsional menawarkan banyak manfaat dan merupakan salah satu mekanisme utama yang dapat kamu gunakan untuk menyederhanakan kode kamu. Fungsi filter, map, dan for each dapat digunakan untuk memanipulasi data collection dengan memanfaatkan fungsi lambda dan referensi fungsi sebagai argumen. Selain itu, Kotlin juga memiliki fitur untuk menangani proses secara asinkronus, yakni korotin. Dengan korotin, aplikasi akan tetap responsif walaupun menjalankan tugas yang berjalan lama, seperti operasi database dan jaringan. Kotlin adalah bahasa modern yang hebat dan fleksibel yang dapat membuat pengembangan aplikasi kamu lebih efisien dan menyenangkan dengan banyak fitur yang menarik. Jika kamu seorang developer Java, mempelajari Kotlin adalah langkah yang tepat dan akan menjadi investasi yang bagus untuk masa depan kamu. Ingin mempelajari Kotlin lebih dalam? Langsung aja yuk belajar di decoding! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa! 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 Terima kasih.